Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Hari Rabu malam waktu Belanda, gua pingin ngobrol ringan Terkait langsung aja, Kapten Manchester United Harry Maguire Ada hal, ada dua hal pastinya ya, yang buat gua ini menarik Yang akhirnya gua pikir oke, gua akan bikin konten hari ini Membicarakan tentang Harry Maguire Yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu gua sempat juga nih Sudah membuat konten tentang Harry Maguire Sebelumnya gua sempat bikin video ngobrol ringan soal masalah Harry Maguire Dimana pendapat gua ini lebih soal Oke, performa musim ini kan memang betul jelek Tapi kalau menurut gua ringan amatiran Performa musim lalu itu not that bad Gua masih ingat turning pointnya itu adalah ketika Harry Maguire berhasil membuat goal tandang di kandang Newcastle Setelah itu penampilannya bagus Bahkan sampai membuat dia dipanggil ke timnas Inggris Sampai dengan dia cedera di mendekati akhir musim Yang membuat pada saat itu lini belakang Manchester United goyah kembali Secara fundamental, oh ya dan penampilannya di Euro juga menurut gua secara rata-rata cukup bagus Secara fundamental, secara ya fundamental lah katakanlah ya Sebagai pemain Maybe not that bad Nggak, nggak jelek-jelek banget lah ya Harry Maguire ini menurut gua Fakta juga pernah diincar oleh Pep sebelum dia memilih untuk Apa namanya Ke Manchester United Lalu yang juga follow di Twitter gua ya Gusti underscore neck Itu gua juga kasih lihat Analisa ringan amatiran Soal goal-goal Manchester United yang diderita Ketika Manchester United di dua pertandingan terakhir yang menghadapi Norwich Dan juga menghadapi Liverpool Yang kalau menurut gua secara rata-rata Sekali lagi secara rata-rata ini merupakan kesalahan kolektif Memang betul ada sumbangsi Harry Maguire juga disana Tapi ada juga sumbangsi dari pemain-pemain lain di goal tersebut ya Intinya di Twitter tuh gua tampilkan screenshotnya But itu ringan amatiran ala gua Tapi ada satu hal yang sebenarnya ini gua pendam sebelum pertandingan menghadapi Liverpool Yaitu adalah interview Harry Maguire sebelum pertandingan Liga menghadapi Liverpool Yang ini membuat gua akhirnya berpikiran berubah bahkan mungkin sangat drastis ya 180 derajat mungkin Ini apa namanya yang ngobrol ringan amatiran ala gua aja ya Gimana gua melihat sekarang ini seorang Harry Maguire Turning pointnya adalah interview itu yang dilakukan sebelum menghadapi Liverpool Menurut gua ya Kemampuan fisik skills dari para atlet Itu adalah nomor dua Untuk atlet itu menjadi Apa ya Menjadi sang juara Itu menurut gua ringan amatiran itu adalah nomor dua Ini bukan hanya gua ngobrol soal masalah di sepak bola ya Tapi juga di cabang olahraga lainnya Seperti gua kebetulan suka nonton UFC ya kan Badminton dan juga lain-lain Pemain down Pemain cedera parah Itu bisa comeback Bahkan pemain yang sudah masuk di usia yang tua atau cukup senior Tapi bisa terus berperforma bagus Contoh lah seperti Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain Kenapa? Memang betul fisik mereka bagus Tapi kenapa mereka bisa disiplin Sehingga fisik, kondisi fisiknya itu terpelihara dengan bagus Yang menurut gua Ada hal di atas fisik ya Untuk atlet itu adalah yang nomor satu Untuk dia jadi pemenang Itu adalah mentality, mindset, dan juga karakter Inilah menurut gua faktor yang menjadi pembeda dari para atlet itu ya Kenapa contohnya di UFC Habib Nurmuhamedov atau Nurmuhamedov ini bisa jadi juara Memang secara skill dia bagus Tapi secara mindset, secara mentality Dia punya mentalitas seorang juara Kenapa Tyson Fury itu bisa juara, tinju Itu juga mentalitasnya dia Mindsetnya dia, karakternya dia Kenapa misalnya di Manchester United Fred ini bisa membaik Setelah beberapa musim sebelumnya Penampilan tidak bagus Dan dibully oleh banyak fans Apalagi fansnya Manchester United ya kan Lalu Kenapa Luke Shaw juga demikian Yang sempat jadi pesakitan di jamannya Jose Mourinho bisa bangkit Tampil bagus Sampai akhirnya dipanggil lagi ke Timnas Itu menurut gua faktor mental yang kuat Faktor karakter dia punya itu disana Pun juga di masa lalu Kenapa seorang prodigi Seorang Rafael Morrison contohnya Gagal ya Di Manchester United Itu juga karena mental Karakter yang tidak bagus Padahal dia secara skill Secara fundamen pemain ya Apa namanya ya Teknis pemain itu Dia bagus sebenarnya Dan dari interview yang dilakukan oleh Harry Maguire Sebelum pertandingan menghadapi Liverpool Itu menunjukkan bagaimana Buruknya karakter seorang Harry Maguire Gua tahu sebagian besar kritik Yang ditujukan Baik itu fans Manchester United Maupun fans yang lain Kepada seorang Harry Maguire Itu lebih karena Performa Dan menurut gua Performa pemain ini Bisa naik bisa turun Musim lalu Oke Dia tampil lumayan bagus Musim ini Jeblok Lalu juga mulailah nih Di media digoreng Ya kan Dipanas-panasi Dibuatlah becandaan Yang akhirnya Bergulir ya kan Orang mungkin Kalau menurut gua Agak sedikit Pindah dari objektif Ke agak subjektif Tapi buat gua It's fine It's fine Semua orang punya pertimbangan Masing-masing Tapi menurut gua Kalau seandainya mentalitasnya Atau karakternya kuat Ya Dia Apa ya Menurut gua Punya peluang besar Untuk turning back itu semua Tim pelatih itu menurut gua Hanya jadi Fasilitas Atau hanya jadi Tool saja Atau jadi alat saja Intinya tetap Berada pada atlet tersebut Kayak gua bilang tadi Luke Shaw Menunjukkan hal tersebut Ya Tidak berkembang Bahkan dijatuhkan oleh Jose Mourinho Tapi mentalnya Steady Kuat Dia bisa Berjuang Ya kan Dia gigih Akhirnya tembus Timnas Dan Menurut gua Hal yang dikatakan oleh Harry Maguire Di video interview Sebelum pertandingan Menghadapi Liverpool Itu seperti Pembelaan Public relation Public service saja Lip service saja Tentang masalah Penampilan dirinya dia Dan buruknya itu Dilakukan secara publik Pembenaran itu Pembelaan itu Dilakukan secara Publik Sebagai Kapten Manchester United Buat gua Ini adalah Langkah Pecundang Ya Gua sudah pernah Bikin video Soal masalah Kapten Manchester United Gua Di video itu Gua Sampaikan Siapa sih Sebenarnya Favorit gua Tapi gua tetap Mengatakan Kapten timnya Tetap Apa namanya Gua tetap punya Apa ya Katakan lah Semacam Respek pada saat itu Ya kan Tapi video Kemarin ini Merubah Pandangan gua Total Sebagai atlet Bukan cuma atlet Sepak bola ya Melakukan hal-hal Demikian Pembenaran Pembelaan Terhadap Penampilannya dia Secara publik Langkah ini Menunjukkan Menurut gua Maksud gua Harry Maguire Menunjukkan Betapa lemah Dan juga Lembeknya Karakter Dari seorang Harry Maguire Di Manchester United Ini banyak Pemain yang Underperform Sebut saja Marcus Rashford Jesse Lingard Atau bahkan Paul Pogba Sekalipun Tapi mereka Tidak melakukan Pembelaan Secara publik Dengan bikin Shoot interview Melakukan Pembelaan Kenapa mereka Penampilannya jelek Dan lain-lain Dan lain-lain Dan mereka Tidak melakukannya Yang mereka lakukan Udah mereka Telen aja Bahkan mereka Berusaha untuk Contohnya Marcus Rashford Tidak terlalu banyak Berinteraksi lagi Di sosial media Karena mungkin Menurut gua Dia tahu Dia harus fokus Ataupun seorang Paul Pogba Mungkin dia sudah Mempertimbangkan Untuk cabut Dan lain-lain Tapi dia tidak Tidak pernah Melakukan Hal-hal demikian Di publik Dan menurut gua Lagi-lagi sih Ini Memalukan Apa yang dilakukan Oleh Harry Maguire Apalagi Statusnya dia Sebagai Kapten Dari Manchester United Dia mengatakan Saya ini adalah Kapten Dari Manchester United Dan saya selalu Bermain Saya dibeli Dengan harga mahal Dan lain-lain Dan lain-lain Saya akan-akan Memberikan Pembelaan Justifikasi Terhadap Posisi dia Di Manchester United Buat gua Come on Seorang leader Seorang pemimpin Yang baik Dia tidak perlu Ngomong Bahwa saya adalah Bosnya Saya adalah pemimpinnya Tapi orang itu bisa Memiliki Apa ya Tahu Tanpa harus diberitahu Posisinya Gua langsung Membayangkan Kapten-kapten Manchester United Sebelumnya Roy Keane Siapa lagi Kapten Nemanya Vidic Wayne Rooney Dan lain-lain Patrice Efra Contohnya Atau Para pemain Yang pernah Disematkan Bahan kapten Ketika mereka Tampil jelek Tampil buruk Tidak ada Yang melakukan Hal ini Ketika mereka Tampil buruk Ya dia refleksi sendiri Mungkin ada hal-hal Yang harus dia Klarifikasi Tapi itu dilakukan Di dressing room Ya Bersikap Layaknya Pemimpin Bagi Klub Manchester United Klub besar Manchester United Dan menurut gue Hal yang dilakukan Oleh Harry Maguire Ini seperti dia Selain melakukan Pembelaan Tapi dia juga Melakukan pembenaran Sebelum pertandingan Menghadap Liverpool Yang mungkin Semua orang juga Sudah tahu Beda kelas Antara Manchester United Dan Liverpool Besar kemungkinan Kita akan kalah Bahkan kalah Dengan telak Oleh Liverpool Dan itu yang terjadi Dan menurut gue Ini seperti Memasang Bumper Sebelum itu Kejadian Dan menurut gue Ini langkah pengecut Sebenarnya Soal harga 80 juta Memang betul Harga 80 juta Itu Dibanderol Terbandrol Di Harry Maguire Tapi Ya Dia juga harus Fair Ini merupakan Kesalahan Kesalahan dari Manajemen Manchester United Overrated Diminta Mourinho Datang di jamannya Oleh Gunnar Solskjaer Dengan harga yang jauh Di atas pasar Dan menurut gue Hal ini Tidak boleh terulang lagi Lalu selanjutnya Bagaimana Menurut gue Yang harusnya Nanti Eric Tenah Lakukan Adalah Kalau seandainan Manajemen Atau board Manajemen Katakanlah Tidak mau Menelan kerugian Yang terlalu besar Dengan Apa namanya Menjual Harry Maguire Karena pastinya Harganya akan Sangat jatuh Ya sudah Menurut gue Treatment Dari Eric Tenah Yang bisa Diberikan kepada Harry Maguire Adalah Drops Dia harus Di drops Dari tim utama Menurut gue Ya Manchester United Harus mencari Bag tengah baru lagi Untuk menambal Kualitas disana Plus Dengan di dropsnya Seorang Harry Maguire Otomatis Dicopot juga Ban kapten Dari lengan Harry Maguire Karena yang dilakukan Sama dia Oleh dia Sebelum pertandingan Menghadapi Liverpool Itu sangat fatal Itu sangat memalukan Sebagai seorang kapten Dari Manchester United Itu sangat-sangat Gue tidak bisa Membayangkan kapten Sebelumnya melakukan Hal-hal tersebut Tidak ada yang pernah Melakukan Dan menurut gue Itu sudah kesalahan Fatal Yang dilakukan oleh Harry Maguire Kalau seandaikan Seperti yang gue sebutkan Ada potensi Pastinya Ketika ruang Kapten itu Dicopot Seperti Ketika menghadapi Masanya Jose Mourinho Ada kemungkinan Ruang ganti Akan bergejolak Karena kapten Ddrop Well Pemain yang membuat Drop Atau Gaduhnya nanti Ruang ganti Karena pencopotan ini Jelas menurut gue Pemain-pemain tersebut Juga harus dibersihkan Dari Manchester United Karena praktis Dia Mereka melakukan Kesalahan yang sama juga Dengan mendukung Langkap Katakanlah Ddropnya nanti Harry Maguire Atau dicopotnya Harry Maguire Dari Ban Kapten Manchester United Ditambah lagi Sekarang sudah Desas Desus mengatakan Revolusi akan Segera berlangsung Di Manchester United Dan bahkan Secara Secara radikal Dan secara besar-besaran Jadi menurut gue Kalau mau ambil resiko Inilah saatnya Inilah pembersihan Yang harus dilakukan Salah satunya Dan mungkin bisa dikatakan Dimulai dari Harry Maguire Bisa jadi Hal ini nanti Akan berakibat Buruk Atau jelek This will look bad Maybe Dan bisa juga Akan ada Turbulensi keras Yang berakibat Guncangan Yang nanti Muaranya adalah Penampilan buruk Tim di atas Lapangan Hasil-hasilnya Mungkin tidak bagus Menurut gue Nggak apa-apa Kita harus siap Sebagai fans Gue secara pribadi Ini gue berbicara Untuk diri gue sendiri Harus siap Pastinya nanti Kemungkinan besar Kalau perubahan revolusi Atau pergantian Dilakukan Pembersihan Katakanlah Dilakukan secara radikal Besar-besaran Besar kemungkinan Akan terjadi guncangan Gue teringat dulu Ketika Louis Van Gaal Sebenarnya Ingin melakukan Hal tersebut Pembersihan Ketika akan melakukan Revolusi di awal-awal Cara dia menunjukkan Ini ke manajemen Adalah dengan Memainkan pemain-pemain Yang tidak diharapkan Sebenarnya Ketika menghadapi Tim divisi bawah MK Don Gue lupa Di Karabau Piala Liga Atau di Piala FA Yang jelas Manchester United Kalah-telak 4-0 Cuman buat Louis Van Gaal Dia tau Pemain-pemain Mana saja Yang dia tidak masuk Di skemanya dia Dan itu ditunjukkan Ke manajemen Bisa jadi Bisa jadi Walaupun gue berharap Tidak Mungkin hal-hal demikian Akan terjadi Di Masa-masa Erik Tenah nantinya Terutama di masa-masa awal Ketika Pembersihan ini Ketika revolusi ini Dilakukan di squad Manchester United Baik itu Secara Tenis Pemain yang di atas lapangan Maupun juga Secara manajemen Dan menurut gue Sudah biarkan Kita harus tahan Secara fans Kita harus sabar Kita harus tabah Dibully dan lain-lain Gak apa-apa Kita harus percaya Bahwasannya Ini langkah yang benar Ini langkah yang tepat Dan memang harus Berproses Jadi Apakah fans siap Untuk hal ini Menurut gue Ringan amatiran Harus siap Apakah fans siap Dengan guncangan ini Menurut gue Harus siap Bagaimana teman-teman Punya pendapat lain Tentang masalah Ngobrol ringan kali ini Silahkan drop Di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa Like Sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton